yuk kita lanjutin lagi pembahasan fisika SBMPTN 2018 ke model berikutnya yaitu kode 440 variasinya disini ada dikit variasi sih sebuah benda bermasa 100 gram bergerak pada bidang XY menurut X terhadap T nya ini dan Y terhadap T nya ini besar gaya yang bekerja pada benda tersebut berapa? oke, sekarang ada masa, ada posisi terhadap X dan Y yang ditanya adalah gaya nah, seperti kita tahu gaya itu adalah masa kali percepatan masanya ada, percepatannya belum ada so, tugas kita adalah mencari percepatan dari informasi posisi karena ini ada 2 terhadap bidang X dan Y, kita cari masing-masingnya ya kita cari masing-masingnya dulu seperti kita ketahui, kalau mau cari A terhadap sumbu X ya, kita tinggal turunin aja 2 kali X nya kita turunin yang ini 2T kuadrat kita turunin jadi 4T minus 2T kita turunin jadi minus 2 ini baru sekali turunan DT, sekali lagi oh sorry, kurang kuadratnya disini kita turunin sekali lagi 4T kita turunkan jadi 4, ini habis so, terhadap sumbu X terhadap sumbu X ya percepatannya konstan, yaitu 4 meter per second kuadrat oke, sekarang terhadap sumbu Y nya kita cari terhadap sumbu Y berarti ini adalah Y kita turunkan 2 kali 3T kita turunkan jadi 3 minus 4 turunannya habis oke, tapi ingat ini baru sekali kita turunkan sekali lagi turunannya 3 adalah 0, konstanta karena konstanta gak ada variabelnya terhadap T, ya 0 so, artinya benda ini memiliki percepatan terhadap sumbu X saja so, inilah percepatan yang akan kita pakai so, kita masukkan ke sini ingat, masanya 100 gram ingat, masih dalam gram kita ubah ke kilo 100 ke kilo bagi 1000, gini aja, bergampang kali 4 oke, percepatannya 4 so, 0, 0, 0, 0 4 bagi 10 adalah 0, 4 newton so, the answer is D nah, nambah variasi ke hukum newton dikit nih oke, tapi intinya tetap sih turunan di cariin percepatan ini kita ketemu lagi di tipe soal nomor 16 berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati